Bawang putih Terutama setelah dimasak bersamaan dengan bahan baku lainnya. Tentu saja selain rasanya bawang putih memiliki manfaat yang sangat banyak. Baik untuk kesehatan dan kecantikan, bawang putih bisa diandalkan sebagai obat. Banyak masyarakat atau negara yang memanfaatkan bawang putih sebagai obat dan penyembuh penyakit. Lantas apa saja sebenarnya manfaat yang bisa ditimbulkan oleh bawang putih? Manfaat bawang putih 30 khasiat bawang putih untuk kesehatan dan kecantikan 1. Mengurangi gula darah Pada dasarnya penderita diabetes memiliki batasan makanan dan minuman. Hal ini berkaitan dengan berbagai asupan yang bisa menaikan gula darah pada tubuh. Bawang putih ternyata bisa menurunkan kadar triglycerida pada tubuh dan kadar tinggi glukosa dalam darah. Bawang putih mengandung berbagai kandungan kompleks seperti alicin yang bisa mencegah kadar gula darah meningkat. 2. Mencegah penyakit kanker jika rahasia ini pasti sudah diketahui banyak orang. Kanker merupakan penyakit yang banyak ditakuti sehingga berpotensi menyebabkan kematian. Bawang putih dipercaya bisa mencegah penyakit kanker dan juga berpotensi terserang. Bawang putih mengandung bahan organosulfida yang bermanfaat untuk membantu hati dalam menghasilkan senyawa kimia yang mencegah kanker usus dan kanker perut berkurang. Potong tipis dan konsumsi atau potong tipis dan gunakan atau masukkan ke dalam makanan yang Anda konsumsi agar bekerjanya lebih maksimal. 3. Bagus untuk kehamilan walaupun beberapa ibu agak berat mengonsumsi makanan ini, nyatanya bawang putih sangat baik untuk kehamilan. Beberapa ibu hamil bisa mengonsumsi bawang putih untuk mengurangi resiko kehamilan preeklampsia dan membantu meningkatkan berat badan bayi ketika dalam kandungan. Sehingga bayi tentu lebih sehat dan juga kuat. Kandungan kalsium berbagai vitamin dan juga antibakteri sangat baik untuk kehamilan. 4. Bagus untuk penderita anemia Penderita anemia akan tersiksa jika terus berada pada tekanan darah rendah yang menyebabkan kepala pusing atau mudah sekali kehilangan kesadaran atau pingsan. Untuk penderita anemia, kandungan bawang putih bisa memberikan nutrisi seperti vitamin B1, vitamin C dan khususnya zap besi yang memang bisa mengurangi penderita anemia mengalami penurunan tekanan darah kambuhan. 5. Mengurangi penyakit reumatik Bagi Anda yang memiliki permasalahan reumatik, memang cukup sulit mencari obatnya. Terutama karena reumatik menyangkut mengenai sendi dan juga otot. Bawang putih bisa mengurangi sakit karena reumatik Anda cukup konsumsi secara rutin karena bawang putih mengandung bahan seperti natrium dan zinc yang penting untuk syaraf, otot dan juga sendi. 6. Melancarkan pencernaan kandungan alicin pada bawang putih ternyata bisa meredakan perut yang menghasilkan enzim yang membuat tubuh nyeri dan juga kembung. Selain itu, alicin pada bawang putih bisa merangsang dinding perut dan usus sehingga melancarkan pencernaan. Maka Anda yang sulit buang air besar bisa memanfaatkan bawang putih sebagai bahan pelega perut. Konsumsi bawang putih dengan kero memasukkan ke dalam setiap makanan Anda. 7. Obat untuk sakit pernafasan di daerah Cina dan Yunani Bawang putih dipercaya sebagai obat yang bisa meredakan sakit pernafasan khususnya bronkitis dan asma. Kandungan alicin bisa memberikan sensasi sedikit tajam pada bagian pencuman dan juga meredakan radang atau sakit yang ada pada paru-paru. Sehingga untuk yang memiliki gangguan pernafasan, bawang putih bisa meredakannya. 8. Merangsang sel saraf Kenapa bawang putih sangat baik untuk penyembuhan? Terutama bagi Anda yang mengalami penyakit berkaitan dengan saraf. Bawang putih mengandung senyawa saltivine yang bekerja untuk merangsang susunan sel saraf agar bekerja dengan baik. 9. Sumber stamina Untuk Anda yang mudah lelah, bawang putih bisa menjadi penguat stamina secara alami. Kebanyakan bahan instan memiliki kandungan kimia dan bisa berbahaya. Sedangkan bawang putih memang mengandung protein yang memberikan sumber stamina pada tubuh. Bagus juga untuk Anda yang ingin pulih dari sakit. 10. Mengobati kolesterol alin dan alicin pada bawang putih bisa membantu Anda yang memiliki penyakit kolesterol tinggi untuk dikurangi dengan bawang putih. Tubuh akan bermasalah jika memiliki kolesterol yang tinggi. Karena dengan kolesterol menyebabkan penyakit lain datang seperti halnya jantung dan juga darah tinggi. 11. Mencegah dan menyembuhkan flu bawang putih mengandung bahan yang berguna sebagai antibakteri dan anti jamur dan antivirus. Dengan begitu bagi Anda yang sedang terserang flu, bawang putih bisa menyembuhkannya dengan baik konsumsi bawang putih secara rutin, maka Anda akan segar kembali dan virus influenza akan menghilang. 12. Mengobati sakit gigi bagi Anda yang mengalami sakit gigi, terutama karena gigi yang bolong jangan khawatir. Berbagai bakteri bisa dihilangkan oleh bawang putih termasuk kuman dan bakteri pada gigi. Anda tinggal memotong kecil sekali bawang putih dan menyelipkannya pada gigi yang bolong. Sifat antibakteri bawang putih akan bekerja dan membunuh ulat kecil penyebab gigi sakit. Anda juga bisa berkumur dengan menggunakan air rebusan bawang putih. Care ini sangat ampuh dan banyak digunakan masyarakat zaman dahulu di Indonesia. 13. Mengobati wasir-wasir merupakan salah satu penyakit pencernaan namun sudah lebih parah. Bawang putih dengan sifat antibakterinya bisa mengobati wasir. 14. Haluskan beberapa siung bawang putih kemudian oleskan ke bagian anus yang mengalami wasir atau ambein. 15. Jangan selalu meminum obat karena akan berpengaruh pada perkembangan ginjalan dan gunakan saja bawang putih sebagai peredah bengkak dan juga obat ambein. 16. Tunggu beberapa menit kemudian bilas dan keringkan dengan handruk hingga bersih. 14. Memperkuat kuku beberapa orang mengalami keropos kuku atau kuku mengalami pengelupasan dengan mudah. Hal tersebut terjadi karena kurang nutrisi seperti kalsium atau karena jamur pada kuku. Bawang putih mengandung kalsium dan juga anti jamur sehingga besia menjadi obat yang pas untuk mengobati keropos kuku. 15. Rendam bola kapas ke dalam rendaman bawang putih, jika perlu hancurkan dulu bawangnya agar bisa menempel pada kapas. Kemudian tempelkan pada bagian sisi-sisi kuku sehingga bisa menyerap ke dalam kulit bagian bawah kuku. 15. Mengurangi uban bawang putih memiliki berbagai kandungan termasuk seng, mangan, zimp dan juga natrium yang bisa menutrisi pigment rambut. Dengan begitu Anda bisa mengurangi uban atau rambut putih pada kepala Anda gunakan bawang putih kemudian usapkan pada kulit kepala dan tunggu hingga meresap. Setelah itu keramas hingga bersih. 16. Anti ketombe bawang putih mengandung sulfur dan juga antibakteri. Dengan begitu bawang putih dianggap menjadi obat untuk rambut yang gatal dan berketombe. Karena ketombe tumbuh dari bakteri atau kulit kepala yang kotor. Usapkan satu siung bawang putih ke bagian kulit kepala yang berketombe dan lakukan secara rutin selama setiap hari untuk hasilnya yang maksimal. 17. Anti penuaan bawang putih bisa digunakan sebagai obat anti penuaan. Dengan kero mengonsumsi secara rutin maka bawang putih bisa menutrisi kulit Anda dan mencegah penuaan. Kandungan vitamin C dan B satunya bagus untuk permajaan kulit Anda. 18. Mengobati kutil menurut beberapa penelitian, alicin pada bawang putih bisa menghilangkan kutil yang ada pada kulit, mungkin memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan obat lain. Namun bawang putih tidak memberikan efek samping yang buruk dan hanya menjadi antivirus sistemik dan antibakteri sehingga bisa menyembuhkan kutil yang diderita. 19. Geprek bawang putih hingga halus kemudian tempelkan pada kutil lalu plester atau perban menggunakan kasa dan ganti setiap setengah jam sekali. 19. Mengobati maak ternyata beberapa penelitian membuktikan bahwa bawang putih memiliki lebih dari 200 kandungan senyawa yang bisa melawan gas dalam lambung meningkat. 20. Selain itu, bawang putih bisa mengobati luka pada lambung. Jika Anda memiliki maak kronis puasakan diri Anda, setelah itu buka menggunakan air putih segelas kemudian minum air rebusan bawang putih. Maka maak Anda akan hilang total dalam beberapa bulan. Untuk menyembuhkan perbaiki pola makan Anda juga. 20. Mengobati liver atau penyakit di hati bawang putih memiliki antioksidan, alicin dan alin yang ternyata berguna untuk mengobati luka pada organ hati atau liver. Karena hati merupakan organ penting untuk membuang racun dan memproses sari makanan dan minuman maka kerja hati sangat diperhitungkan. Jika mengalami peradangan pada hati, bawang putih obat yang paling utama dan manjur. 21. Membersihkan telinga di Cina Kerom menggunakan bawang putih sebagai pembersih telinga sudah sangat sering dilakukan, dengan kerom memotong bawang putih lalu disumpalkan ke lubang telinga. Buat ukurannya sesuai agar tidak masuk ke telinga. Telinga memang bagian tubuh yang cukup sulit untuk dibersihkan. Karena telinga memiliki organ yang tersusun sangat rapat dan juga rentan rusak atau pecah maka membersihkan telinga tidak semudah yang dilakukan pada bagian lain. Terutama benda tidak boleh terjebak di telinga atau menggunakan bahan yang tajam. Bawang putih yang mengandung zat fosfor yang terkandung ternyata bisa membantu membersihkan kuman dan bakteri di telinga. Selain itu bawang putih memberikan antibakteri yang bisa mengusir berbagai penyakit yang kemungkinan menyerang telinga. 22. Menghilangkan bekas selulit Bawang putih merupakan bahan yang dipercaya untuk menghilangkan bekas selulit pada tubuh. Bagi Anda yang baru saja melahirkan tentu saja bekas garukan atau kulit yang membekas akibat kulit melebar di saat melahirkan mengganggu penampilan. Bawang putih yang memiliki vitamin D, C, E dan K memiliki fungsi meremajakan kulit. 23. Mengobati impotensi kandugan Bawang putih seperti nitrit oksida sintase memiliki sifat afrodisiak dan bisa menyembuhkan para penderita impotensi. Kandugan ini mengatasi lemah syahwat. Seperti halnya obat, konsumsi bawang putih secara rutin untuk pengobatan yang maksimal namun lebih aman dibandingkan Anda mengonsumsi obat. Karena akan menimbulkan efek samping baik sementara maupun berkelanjangan. 24. Meningkatkan kinerja otak senyawa salicil stein ternyata bisa mencegah degenerasi lobus frontal pada otak. Dengan begitu otak bisa berkembang dengan baik dan sangat baik untuk anak-anak. 25. Mengobati sinusitis Bawang putih memiliki kandungan seperti alin yang akan melawan bakteri dan jamur yang menyebabkan infeksi sinus. Karena penyakit sinusitis yang paling banyak menyerang masyarakat Indonesia ada baiknya mengobati dengan bawang putih. Konsumsi mentah dan bersihkan kulitnya. 26. Membersihkan racun bawang putih bisa menjadi detok bagi tubuh. Bawang putih mengandung antioksidan yang berguna untuk membuang racun yang ada dan memberikan efek buruk pada tubuh. Konsumsi bawang putih secara rutin. 27. Menurunkan berat badan Menurunkan berat badan ternyata tidak melulu menggunakan obat diet atau teh pelangsing. Ternyata mengonsumsi bawang putih yang memiliki berbagai manfaat bisa menekan berat badan dengan mengontrol nafsu makan. Selain itu, bawang putih sudah mengandung kalori dan protein sehingga jangan takut merasa kelaparan atau kurang gizi. 28. Menghilangkan bekas luka Bekas luka terjadi karena matinya sel yang ada karena luka. Biasanya luka bakar atau luka sayatan yang sulit untuk hilang. Hancurkan bawang putih dan campurkan bersamaan dengan minyak zaitun. Setelah itu Anda bisa merasakan kulit Anda kembali halus, karena bawang putih mengandung antioksidan yang bisa digunakan untuk mergenerasi sel. Menghilangkan bekas luka memang agak sulit. Gunakan seminggu tiga kali saja, terlalu keseringan akan menimbulkan iritasi. 29. Mengobati tenggorokan Biasanya untuk Anda yang sedang sakit tenggorokan, Anda memakan atau meminum obat yang mengandung bahan yang tajam dan agak panas. Bawang putih yang mengandung alin dan alicin membuat rasa bawang putih agak panas. Keuntungan inilah yang bisa melegakan tenggorokan. Sama halnya seperti cabai dan juga obat batuk atau mint Anda bisa melegakan tenggorokan yang sedang sakit karena salah makan atau panas dalam dengan mengonsumsi bawang putih atau potongan bawang putih dan madu. 30. Membantu menghilangkan varises Varises biasanya terjadi pada orang yang melakukan tekanan dalam hal pekerjaan yang berat. Biasanya untuk profesi tertentu varises memang sangat dihindari karena dianggap memiliki kelainan dalam otot maupun bentuk kaki. Ternyata bawang putih bisa membantu varises yang terjadi. Pengobatannya baik dikonsumsi maupun dioleskan pada bagian kaki yang varises. Pengobatannya baik dikonsumsi maupun diukur. Terima kasih.